Terima kasih, terima lah moto. Pemerintah Kota Jayapura, Senin 23 Agustus 2021 mulai melakukan vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil dengan usia kandungan minimal 13 minggu ke atas, yang bertempat di menhol kantor wali kota Jayapura, Papua. Penyuntikan vaksin bagi ibu hamil ini bermanfaat untuk menjaga sistem imun bayi dari COVID-19 saat bayi lahir, begitu pun dengan sang ibu. Pemberian vaksinasi hanya ditujukan bagi ibu dengan usia kandungan 13 minggu ke atas, dimaksudkan agar pembentukan janin, komponen, atau organ pada bayi sudah terbentuk. Sehingga vaksinasi ini dinyatakan aman untuk ibu hamil. Wali Kota Jayapura, Ben Hur, Tomi Manu, mengatakan, pada kesempatan tersebut pihaknya menargetkan vaksinasi kepada 700 ibu hamil di 5 distrik di Kota Jayapura, Papua. Mengingat kondisi ibu hamil rentan dengan COVID-19, sehingga untuk menambah daya tahan tubuh, ibu hamil harus menerima vaksinasi. Luar biasa, antusias dari ibu hamil di Kota Jayapura ini lebih tinggi. Menurut kita, hari ini 200 orang ibu hamil akan divaksin. Tidak bisa melakukan vaksin ibu hamil pertama di Kota Jayapura pada hari ini. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Jayapura, sasaran ibu hamil yang akan divaksin sebanyak 5.848 ibu hamil. Vaksinasi bagi ibu hamil ini selanjutnya bisa dilaksanakan di semua fasilitas kesehatan yang ada di Jayapura, Papua. Diharapkan melalui program vaksinasi ini dapat menciptakan ibu hamil bebas COVID-19. Dari Jayapura, Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara, Muartakan.